Pertanyaan dari hamba Allah Ustadz Adakah hadis sohi bahwa Aisyah istri Rasulullah Mengajar para sahabat Ustadz Karena di sekarang ini banyak Ustadzah wanita Percaya diri menjadi penceramah untuk laki-laki Mohon penjelasannya Ustadz Yang ada, yang ada para sahabat Kalau mereka tidak tahu tentang hadis Mereka datang ke Aisyah RA Bukan Aisyah buka pengajian Mereka datang bertanya kepada Aisyah Apalagi itu adalah umul mu'minin Bukan Aisyah ke masjid buka pengajian Jangan salah faham Jadi kita tahu ada istri Nabi yang sangat cerdas Aisyah RA Siddiq wa binti Siddiq Wanita yang soleh Yang alima dan dia adalah Ibu daqa uminin Ketika para sahabat ada masalah Mereka bertanya kepada Aisyah RA Karena mereka tahu Tidak ada yang punya ilmunya kecuali Aisyah Banyak hal-hal yang terjadi dalam rumah Nabi Yang tidak ada yang tahu kecuali Aisyah RA Anha Ada pun zaman sekarang banyak Laki-laki tahu Ngapain kita Belajar kepada wanita Yang ilmu itu ada di kalangan para lelaki Ya kecuali mungkin wanita mengajar wanita Maka itu Oke lah ya Mungkin ada majlis mereka khusus Selama wanita tersebut memang Berkompeten Untuk bisa mengajar ya Dan tidak tergesa-gesa dalam Menjawab pertanyaan Tidak tergesa-gesa dalam Menyimpulkan sesuatu ya Dan sebatas kemampuannya Itu tidak jadi masalah Tapi kalau wanita Buka pengajian di depan laki-laki Maka khawatirnya laki-lakinya Pada khusyuk melihat Ustazahnya ya Demikian saja kajian kita Para ikhwan dan akhwan Yang dirahmatilah Pemisah TV Raja Dan Raja-Raja Di mana ada berada Insya Allah kita Ditemukan kembali oleh Allah Dalam kesempatan berikutnya Masih dalam tafsir surah Al-Ahzab Kurang lebihnya saya maaf Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh